Intro Halo Sobat Friendly, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tentang zat dan sifatnya Jadi diketahui ada seorang siswa yang membawa nasi di dalam tempat makan dan lupa mengeluarkannya selama 3 hari Sehingga nasi tersebut membusuk Nah nasi yang membusuk itu mengeluarkan aroma atau bau busuk setelah dikeluarkan dari tempat makan tersebut Yang ditanyakan, nasi tersebut telah mengalami perubahan apa? Nah jadi kita coba jawab dengan cara melihat pilihan gandanya Jadi yang pertama, pilihan ganda A itu ada struktur Kemudian yang B itu ada fisika Yang C ada kimia Dan yang D ada biologi Nah sekarang kita coba analisa yang A Jadi yang A, apakah nasi tersebut mengalami perubahan karena strukturnya berubah? Jadi dari informasi soal, nasi tersebut membusuk dan mengeluarkan aroma Perubahan tersebut bukan perubahan struktur Jadi ingat kalau aroma itu bukan perubahan struktur Jadi yang A ini salah Kemudian yang B, perubahan fisika Apakah pembusukan nasi itu termasuk perubahan fisika? Ini juga sebenarnya tidak tepat Karena kalau mau kita jabarkan Perubahan fisika Ini pada dasarnya adalah perubahan pada wujud Atau fasanya Tanpa ada perubahan struktur zat Sehingga biasanya kalau perubahan wujud Itu terdiri dari gas padat atau cair Jadi perubahan antara ketiga hal tersebut Jadi fisika ini kita keluarkan dari opsinya Kemudian kimia Jadi kalau perubahan kimia Ini sebenarnya salah satu perubahan yang terjadi Dalam pembusukan Ingat dalam pembusukan itu ada perubahan Yang dilakukan oleh bantuan organisme Terutama bakteri Misalkan Kalau kalian ingat Misalkan ada praktikum membuat tape dari sebuah singkong Jadi pada dasarnya singkong itu tidak manis Kalau dimakan langsung Ketika di fermentasi menggunakan bakteri atau ragi Maka bakteri tersebut akan menguraikan singkong tersebut menjadi gula Sehingga hasilnya atau tape yang telah di fermentasi Itu akan terasa lebih manis Nah itu adalah salah satu contoh perubahan kimia Jadi hal yang sama juga terjadi saat pembusukan Karena itu dilakukan oleh bakteri Jadi yang tepat adalah yang C Tapi sebelumnya kita lihat dulu Yang D ini Perubahan biologi Kenapa tidak perubahan biologi? Karena dia ada bakteri Nah jadi sebenarnya kalau perubahan biologi Itu adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup Nah ingat ya Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup Jadi perubahan yang bersifat kekal Misalkan ada hewan yang memiliki mutasi pada gen-gen tertentu Sehingga dia dapat berubah Atau memiliki perbedaan dibandingkan pendahulunya Nah itu adalah perubahan secara biologi Jadi sebenarnya kalau kita lihat pembusukan Itu terjadi karena bantuan bakteri Yang termasuk biologi Tapi perubahan yang terjadi Adalah perubahan kimia Jadi cukup jelas ya Selamat belajar Sobat Brainly Dan salam edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!